Kau menanti sang kekasih Dalam sunyi Ku bersuara lirik Yang berganti Hanya bui Yang sejati Tak akan berdali Lembaran putih Telah terpilih Dan demi cinta Kutepiskan semua keraguan jiwa Dan ku ganti Dengan kepastian Hatiku ini Yang mulai mengerti Dan berani Untuk menyambut janji Kau tahu kan Aku tuh sayang banget Sama kamu Jadi Mana mungkin aku bisa Ngelepasin kamu Kamu Ibu tenang saja Kami tidak lagi menculik ibu Kami hanya disuruh bos Marina Untuk mengantar ibu ke tempatnya Marina Kamu meninggalkan anak saya Di rumah Sinta Kamu keterlaluan Saya juga gak mau ninggalin Gisya sendiri Di rumah Tapi saya terpaksa Tapi Sinta Dan saya harap kamu gak usah terlalu banyak Yang kucampur Henry Biarkan Gisya menjadi tanggung jawab saya sekarang Biarkan saya yang mengurus dia Kamu gak bisa kucampur Gisya itu anak saya Anakan saya Kenapa kamu belum bicara seperti itu Kalau kamu mau tahu alesannya Kamu tanya sama ibu kamu sendiri itu Mungkin penjelasan ibu kamu Akan membuat kamu lebih mengerti Henry Sinta 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 Saya mau ketemu Gisya Saya harus ketemu dengan dia sekarang Jangan Henry Jangan Kamu gak boleh Tapi Gisya itu sendirian di rumahmu Saya takut dia akan apa-apa nantinya Oke 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 Kalau begitu Ibu suruh dana Untuk kesana ya Buat memastikan Kalau Gisya itu Baik-baik aja Oke Udah Kamu istirahat aja ya 21 kali Gisko Om Henry Maaf ya om Tapi keputusan Gisya udah sangat bulat Gisya udah gak mau ketemu sama om Henry lagi Kayaknya mama udah pulang deh Gisya Buka pintunya Itu siapa ya Kayak suaranya dana Gisya Luar Ruben 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 dateng kesini dong Gisya Buka pintunya Gisya Yaudah Mama suruh papa kamu buat Ngeser dia aja Gak ada Mereka pergi semua Mereka cari galang-galang hilang Gak Galang hilang Iya Galang hilang Mereka semua harus pergi cari galang Please dateng kesini Galang hilang Gua harus dapet informasi lebih lengkap lagi dari Gisya Dan gua harus bisa manfaatin situasi ini Buken Yaudah gini aja Kamu bakal aku kasih tau satu cara ya Gisya Aku tau kamu ada di dalam Gisya Buka pintunya Gisya 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 Luar Gisya Ini foto pacar gue Olah semua harus cari dia saat ketemu Dan ingat Jangan sampai dia lecet Gera-gera cewek yang namanya Marina Ngerti? Rihwa Yaudah Gisya Gila Dipikir dia siapa Lu liat aja Marina Selicik apapun Allah Gua pasti bakal bisa ngagalinnya Apalagi semua ini bersambutan sama galang Udah sampai Udah sampai Tidak Kenapa sih? Aku berisik banget Hah? Kamu ngapain disini? Aku tuh lagi pusing Udah deh kamu usah gangguin aku Siapa yang gangguin kamu sih? Hah? Aku gangguin kamu Kamu tuh pusing kenapa? Ayo dong Cerita sama aku Tidak gunanya aku cerita sama kamu Kalau aku cerita Kamu juga gak bakal bisa bantu aku Masa? Aku gak bisa bantuin kamu Dita Sebenernya aku tahu kok kenapa Pasti gara-gara galang hilang Kamu tahu dari mana? Gak penting aku tahu dari mana Aku cuma mau ngasih satu saran aja sama kamu Galang itu bukan jodoh kamu Galang udah hilang Jodoh kamu itu aku Ruben Gak ngomong sebarang kan kamu ya? Anindita Aku gak ngomong sebarang Aku ngomong berdasarkan taktanya Kamu gak perlu ngejar-ngejar galang Galang tuh udah hilang Aku yang cinta sama kamu Aku serius Aku udah pernah kaya ngomong sama kamu Dan itu seringkali Aku tuh gak pernah cinta sama kamu Ruben Benda sekarang kamu keluar dari kamaraku Karena kalau kamu disini terus Aku bakal pusing Tapi di tadi tadi Sama gila ya sama kayak Marina Sekarang kamu boleh ngusir aku Tapi nanti Aku yakin kamu akan kembali lagi sama aku Karena aku berharap galang gak akan pernah ditemuin lagi Ya Allah Apa yang sebenernya terjadi pada kamu Masa selalu bermimpi buruk soal galang ya Allah Apa ini pertanda buruknya Allah HãyWS lanet Hãy subscribe cho kênh La 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 School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. 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 Sandra... Sandra... Terima kasih. Terima kasih. Kenapa, Sandra? Wisnu... Aku takut... Aku takut kenapa... Aku takut kenapa... Aku takut kenapa... Dia satu-satunya yang aku punya saat ini Sandra, Marina itu mencintai Galang Jadi gak mungkin Marina mencelakai orang yang dicintain Kamu gak tau Marina, Miss Mo Marina itu orang yang neger Dia udah gak punya akal sehat Dia bahkan bisa neger untuk mati bersama Galang Kalau Galang tetap menolak untuk menikahi dia Dan ini semua salah aku Seandainya aja aku gak memaksakan Galang untuk menikah dengan Marina Ini semua gak akan terjadi Ini salah aku Sandra, aku bisa melakukan itu kok Aku tau kamu melakukan itu semua demi cucu kita yang ada dalam panduan Marina Ini semua gak akan terjadi Kalau seandainya aku punya seorang panutan Kalau aku punya seorang yang bisa aku andalkan Yang bisa bikin aku hidup jujur dan aku hidup lurus seperti dulu Dan orang itu adalah kamu Aku masih mencintai kamu sampai sekarang Dan aku juga yakin Kalau kamu masih mencintai aku Aku masih mencintai kamu Sandra, Sandra Ini bukan waktu yang tepat untuk ngomongin hubungan kita Lagian hubungan kita udah lama berlalusan Tapi misto Mas? Kutepiskan semua keraguan jiwa Katanya sih Saya denger-denger Mas Galang diculik Ia mbak Katanya sih dia pergi dengan non Marina Siatan kecil itu membuat lu apa lagi sih? Marina Gue harus keluar dari hutan ini Kalau aku masih mencintai aku Jauh Aku harus keluar dari hutan ini Aku harus keluar dari hati Aku masih mencintai kalian Ya Allah, kuatkanlah aku, ya Allah. Garang! Garang! Garang, dimana kamu? Garang! 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 Dia yang ada di sini. Garang! Kayaknya aku bisa telepon Pak Wisnu sekarang. Eh! Mama! Apa-apaan sih? Mama apa-apa? Apa-apaan? Apa-apaan? Halo? Mama apa-apaan sih? Apa-apaan sih, Mas? Mama mau apa-apaan? Kenapa? Marina? Marina ada apa, Marina? Halo? Iya! Eh, kan Mama itu udah bulat ngelfon Pak Wisnu tau gak? Mama akan bilang sama Pak Wisnu bahwa galang yang nyulik itu adalah kamu! Dan Mama juga akan bilang sama ibu sana bahwa kita ada di Bogor, di gudang penggergajian. Supaya dia cepet-cepet ke sini dan segera menangkap kamu, Marina sayang. Kenapa? Kenapa Mama setiga itu sama aku? Kenapa Mama malah pengen aku ditangkap? Mama udah gak peduli lagi kamu mau ditangkap, mau diapain. Mama capek punya anak seperti kamu. Kamu selama ini kelakuan udah terlalu jahat, Marina. Kamu udah gak pernah sadar diri, kamu gak pernah pakai otak. Setelah Mama pikir-pikir, lebih baik kamu ditahan supaya kamu bisa insati. Jadi kamu akan masuk tehanan lagi. Ya? Kuas kamu! Halo? Halo Marina? Marina? Tungguin lagi. Jadi... Jadi Marina yang nyulik galang. Aku harus kesel sama Mama. Iya. Tapi tunggu dulu. Daripada aku kasih telah-elah lagi dulu. Mendingan aku langsung aja ke tempat galang. Dengan begitu Mama tahunya aku yang nyelamatin galang. Iya, iya. Pasti Mama tak rasa yang keselamaku. Iyak. Au! Au! Nita. Maafin aku ya, maafin aku. Oh, aku tuh lagi berubur-ubur. Aku menyelamatin galang yang diculik sama Marina. Apa? Galang diculik sama Marina? Sejak kapan? Sejak dua hari yang lalu. Haruskan aku lagi berubur-ubur. Aku menyelamatin galang. Karena aku udah tau dimana galang sekarang. Udah kalau gitu, aku berangkat ya. Iya, iya. Alia, kamu udah nunggu disini selama lima jam. Tapi Iris... Alia, sebagai cowok, gak ada yang tega membiarkan cewek nunggu disini selama lima jam. Berarti galang gak bohong. Dia memang mau temunya Alia di restoran waktu itu. Tapi dia keburu diculik. Aku harus beritahu soal ini ke Alia. Iya. Kamu tau dari mana sih emang kalau saudara kamu diculik? Iya, aku tau dari Marina waktu dia ngomong di telpon. Dan sekarang aku harus cari galang. Kamu mau kan temenin aku? Ngapain juga gue mesti ngolongin galang? Biar aja dia diculik. Kalau perlu gak usah balik sekalian. Aku... Aku gak tau mau minta tolong ke siapa lagi, Ben. Gimana ya? Aku... Kamu gak mau temenin aku kan? Yaudah, aku ngerti. Permisi. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Gue ikut aja kali ya. Siapa tau gue bisa ngalangin galang ditemuin. Kalau gue ikut. Iya, iya. Aku temenin kamu. Benerah. Oke, ayo kita cari galang. Mama heran itu sama si Marina. Maunya apa sih tuh anak? Gak ada pos-posnya nyakitin orang. Ma, kira-kira galang... Galang dibawa ke mana ya sama Marina? Kamu tenang aja, Alia. Mama yakin kok. Galang itu pasti bisa melawan Marina. Kamu tenang ya. Halo, Faris. Alia. Kamu udah tau belum kalau dua hari ini galang diculik? Ya, Riz. Aku udah tau. Dan ternyata yang nyulik-nyulik galang itu Marina. Yang bikin aku tambah sedih. Aku gak tau galang itu dibawa kemana sama Marina. Jadi aku gak bisa nyari galang. Aku tau Alia tempatnya dimana. Kamu tau? Serius? Iya. Ani Nita yang kasih tau aku. Kalau gitu sekarang aku kesana ya. Aku jemput kamu. Kita cari bareng-bareng ya. Iya. Aku ada di jalan kelapa sawit. Oke, aku kesana. Kamu tunggu aku ya. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan perhatian kamu, Alia. Setidaknya... Aku bisa jadi orang yang berguna untuk kamu. Ada apa ya, Faris? Saya mau meminjam mobil. Boleh ya, Pak? Ya, boleh. Sekarang kamu isi dulu formulirnya ya. Ini kesempatan buat gue. Buat mengkambing hitamkan Faris di depan pampah.